Halo semuanya, jumpa lagi di Nowfall Official Channel. Kuantum antar chip transfer bit kuantum pertama secara langsung antara microchip komputer kuantum telah didemonstrasikan dengan tingkat akurasi yang hampir sempurna dan rekor kecepatan koneksi yang tinggi. Sebuah tim peneliti dari Inggris mengatakan pekerjaan mereka memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan menghubungkan ratusan atau bahkan ribuan microchip komputasi kuantum. Para peneliti dari University of Sussex Inggris dan perusahaan spin-out Universal Quantum telah menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa bit kuantum, kubit, dapat secara langsung mentransfer antara microchip komputer kuantum dan melakukannya dengan kecepatan dan akurasi yang memecahkan rekor. Terobosan ini menyelesaikan tantangan besar dalam membangun komputer kuantum yang besar dan cukup kuat untuk mengatasi beberapa masalah paling rumit yang dihadapi umat manusia. Komputer kuantum berpotensi jauh lebih mampu daripada komputer tradisional atau klasik. Berkat kubit ini dapat dianggap setara dengan bit yang digunakan di laptop atau PC desktop. Anda, tetapi dengan sifat kuantum khusus. Daripada eksis dalam keadaan binar 0 atau 1, kubit dapat menangani banyak nilai secara bersamaan yang dikenal sebagai superposisi. Selama beberapa tahun terakhir, banyak kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan jumlah kubit, yang kini mencapai ratusan. Namun, para ahli memperkirakan jutaan kubit akan dibutuhkan untuk melakukan kalkulasi yang mengarah. Pada inovasi revolusioner, kekuatan komputasi seperti itu dapat, misalnya, membantu dalam menciptakan bahan baru yang eksotis, pengembangan obat yang lebih cepat dan lebih efektif, kemajuan besar dalam efisiensi energi, terobosan dalam aeronautika, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik di bidang. Keuangan dengan menangani kumpulan data dengan kompleksitas yang sangat besar. Dalam makalah penelitian mereka, para ilmuwan mendemonstrasikan teknik baru dan kuat. Yang mereka juluki, Uki Connect. Ini menggunakan tautan medan listrik untuk memungkinkan kubit berpindah dari satu modul. Mikrochip komputasi kuantum ke yang lain dengan kecepatan dan presisi yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, pada dasarnya, ini memungkinkan chip untuk disatukan seperti TKTK gambar untuk membuat komputer kuantum yang lebih kuat. Tim University of Sussex dan Universal Quantum berhasil memindahkan kubit dengan akurasi 99,9999993 persen. Transpor ion antara modul yang berdekatan terjadi pada kecepatan 2424 DTK. Kedua angka tersebut merupakan rekor dunia dan urutan besarnya lebih baik dari upaya sebelumnya. Ketika komputer kuantum tumbuh, kita pada akhirnya akan dibatasi oleh ukuran mikrochip. Yang membatasi jumlah bit kuantum yang dapat ditampung oleh chip tersebut. Jelas Winfried Hensinger, profesor kuantum teknologis di University of Sussex dan salah satu pendiri universal kuantum. Oleh karena itu, kami tahu bahwa pendekatan modular adalah kunci untuk membuat komputer kuantum cukup kuat untuk memecahkan masalah industri yang mengubah langkah. Dalam menunjukkan bahwa kami dapat menghubungkan dua chip komputasi kuantum, sedikit seperti TKTK Jigsaw, dan yang terpenting, itu berfungsi begitu baik. Kami membuka potensi untuk meningkatkan dengan menghubungkan ratusan atau bahkan ribuan mikrochip komputasi kuantum. Tim telah mendemonstrasikan transfer ion yang cepat dan koheren menggunakan tautan materi kuantum, kata Dr. Mariam Ahtar, yang memimpin pekerjaan selama waktunya sebagai research fellow di University of Sussex dan kuantum advisor di Universal Quantum. Eksperimen ini menyevalidasi arsitektur unik yang telah dikembangkan oleh universal kuantum. Memberikan rute yang menarik menuju komputasi kuantum berskala besar. Komputer kuantum akan sangat penting dalam membantu memecahkan beberapa masalah global yang paling mendesak, kata Prof. Kate Jones, pro-wakil rektor untuk riset dan perusahaan di University of Sussex. Kami senang akademisi Sussex memberikan penelitian yang menawarkan harapan dalam mewujudkan potensi positif teknologi kuantum generasi mendatang di bidang-bidang penting seperti keberlanjutan, pengembangan obat, dan keamanan siber. Universal Quantum baru saja mendapatkan 67 juta euro dari German Aerospace Center, DLR, untuk membangun dua komputer kuantum, di mana mereka akan menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari kontrak. Kontrak DLR kemungkinan merupakan salah satu kontrak komputasi kuantum pemerintah terbesar yang pernah diberikan kepada satu perusahaan, kata Sebastian Waid, CEO dan co-founder universal kuantum, dan dosen senior kuantum teknologis di University of Sussex. Ini adalah validasi besar dari teknologi kami. Universal kuantum sekarang sedang bekerja keras untuk menerapkan teknologi ini di mesin komersial kami yang akan datang. Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan bagi besti sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.